Mas Ali Wasik, bisa fokus dulu sebentar, sebentar saja. Mungkin. Oke, alasan kenapa masuk fakultas hukum, Mas? Kenapa pilih fakultas hukum, Mas Ali Wasik? Silahkan. Kenapa, Bu? Kenapa memilih fakultas hukum? Saya mau hukum, Bu. Ya, kenapa? Ya, mau hukum para-para koruptor, Bu. Oke, mau hukum para koruptor. Ya, bolehlah. Minyak koruptor, saya tidak buat, ya, Bu. Oke, Mas, mohonurul fakir, silahkan, Mas. Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akan berbicara. Hal ini dari Madrasa Adian Negeri Satu Selatan. Selamat, saya dari Rubaru. Oh, dari Rubaru. Oke, jauh. Nekos ya, Mas, di sini? Tidak. Oke. Nekos ya? Tidak, pulang. Oke, Pe. Oh, kalau misalnya nanti perkulianan luring, nanti bisa jadi ngekos ya, berarti. Belum tahu nggak sih? Semoga kita cepat ketemu ya di tatap muka di dalam kelas. Ya udah, lama ini enggak tatap muka di dalam kelas. Mas Nurul, kenapa sih pilih fakultas hukum? Ya, kita-kita mau pergi pengacara. Oh, mau jadi pengacara. Mau jadi seperti siapa, Mas? Mungkin ada role modelnya. Pengen kayak Batman Paris, kan? Atau siapa? Ya, mau seperti Batman Paris. Semoga ya, amin. Amin. Selanjutnya, Mbak Melita Vanessa Herman, silahkan perkenalkan diri dulu, Mbak Melati, Vanessa. Makanya nggak jelas, Mbak Vanessa bisa diulang, soalnya sebenarnya kayaknya kurang baik di situ. Halo, silahkan dimulai aja, Mbak. Halo, silahkan dimulai aja, Mbak. SMA Negeri Satu Semenang. Alasan kenapa pilih fakultas hukum, Mbak? Karena semua instansi memenuhkan... Oke, hampir mirip ya sama yang Mbak Nazilatul Fajriani. Boleh, keren. Selanjutnya, Mas Sofian Jardiansyah. Silahkan, Mas Sofian. Suaranya, Mas, nggak ada, Mas. Kayaknya jangan pakai headset dulu deh. Soalnya nggak kedengeran di sini. Halo, Mas Sofian. Kalau nggak bisa, kita lanjut aja dulu ya. Mas Moh, Agus, Herbie Kurniawan. Adakah? Jolahkan on camp dulu, Mas. Berkenalkan, nama saya Moh, Herbie Kurniawan. Dari sekolah ESM Kanjur Semenang. Alamat rumah, belutoh di Tintaran Siring. Alasan memilih fakultas hukum karena kuliah jurusan hukum memudahkan proses magang. Oke, boleh, boleh, boleh. Mas Agus dari Bluto ya? Saya juga dari Bluto, Mas. Bluto mana? Deketnya lapangan-lapan sapi, Bu. Selanjutnya, Mas Hendra Lesmana. Kedengeran, Bu. Kedengeran, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, nama saya Hendra Lesmana. Saya dari sekolah Mas Menep. Saya berasal dari Kecamatan Batang-Batang. Ya, Bu. Alasan, alasannya, Mas. Kenapa ingin masuk jurusan hukum? Inat aja, Bu. Gimana? Inat aja, Bu. Soalnya di desa itu masih belum ada sarjana hukum gitu, Bu. Setidaknya saya... Oh, masih kurang ya sarjana hukum di situ. Boleh ya, kapan-kapan saya ke situ. Soalnya saya juga sekalian ini, pengabdian di situ. Kalau misalnya masyarakat di situ masih kurang sosialisasi tentang hukum, boleh ya kapan-kapan saya ke daerahnya Mas Hendra. Iya, Bu. Selanjutnya, Mas Hayrul Rizal. Silahkan, Mas Hayrul Rizal, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman suara saya, Bu? Aman, mas. Oke, sudah. Lanjut. Kenalin nama saya. Perkenalkan nama saya Hayrul Rizal, bisa dipanggil Rizal. Saya dari Bluto, alumni SMA Negeri Satu Bluto, dan juga pernah sekolah di SMA Negeri Dua Semeneb. Pindah saya, Bu. Alasan saya masuk hukum, karena tadi banyak yang jawab, pengen ngubah sistem, ya Bu. Jadi, mungkin saya salah satu dari mereka yang berpikiran yang sama. Pengen ngubah sistem, dan ngubah hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, ataupun dalam kata lainnya dirubah, Bu. Itu. Itu aja, Si, Bu. Keren sekali, ya. Saya dulu, sekedar sharing aja. Dulu pada saat saya juga menjadi mamba seperti kalian, pemikiran saya juga se-idealis itu. Semoga pemikiran idealis kalian tetap tertanam, sampai nanti kalian dapat pekerjaan. Sudah ada di dunia kerja, kalian tetap idealis seperti itu, ya. Kita pertahankan. Dan semoga kalian juga tetap memegang teguh prinsip-prinsip di dalam ilmu hukum. Dan Mas Soiru, juga tetanggaan ya sama saya di daerah Butoh. Saya juga satu almamater sama Mas Rizal. Ini dari SMA Butoh juga saya. Mas, selanjutnya ya, Mas Tola Amir. Ini ketua kelasnya Mas Tola Amir. Silahkan poncam dulu, Mas. Saya ingin tahu wajahnya, Mas. Ini udah on, kan, Bu? Tapi di sini masih belum? Nggak tampil, Mas? Mungkin trouble jaringan. Oke, oke. Sudah-sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Tola Amir. Saya dari, asal sekolah saya dari Dara Mista. Sabilul Mutakin Dara Mista. Dan alamat saya, Dara Mista Lenteng Sumenep. Alasannya Mas Tola Amir? Alasan saya, seperti jargon yang sudah saya buat, fight for justice, menegakkan keadilan. Jadi, hukum di negara Indonesia ini seperti pisau. Tumpul ke bawah, tajam ke atas, Bu. Eh, terbalik, Mas. Gimana ini? Jadi, intinya gini, Bu. Rakyat bawah ini... Jadi, intinya gini. Rakyat bawah ini disengsarakan. Kalau seperti koruptor-koruptor itu dimewakan. Saya sudah lihat di salah satu video Mbak Najwa Sihab bahwasannya, lapas itu, hukuman bagi para koruptor itu mewah, Bu. Dan di pasal 27, pasal 27, ayat 1, bahwasannya seluruh warga negara sama hadapannya di depan hukum. Dan pemerintah harus menjunjung tinggi hukum di Indonesia ini. Dan juga kita berpedoman kepada kepada Pancasila. Di mana Pancasila itu sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenapa, Bu? Pemerintah tidak bisa menegakkan keadilan secara seadil-adilnya. Jadi, alasan saya masuk ke fakultas hukum. Saya ingin menjadi hakim. Dan hakim itu memiliki kuria ius novit yang tahu dari semua hukum, yang sudah ahli dari semua hukum. Tapi kenapa hukum di Indonesia ini masih dipermainkan? Dan hakim memutus, anggaplah kalau sesuai dengan undang-undang, sepertinya itu koruptor sama, di dalam lapas itu sama, tidak dimewakan. Itu, Bu. Alasan saya masuk ke fakultas hukum. Terima kasih, Mas Tola Amir. Keren sekali semangatnya. Saya suka. Semoga Mas Tola Amir tetap seperti ini ya. Semangatnya sampai lulus. Semoga bisa lulus 3 tahun setengah. Yang lain juga. Amin. Terima kasih, Bu. Mas Tola Amir ini keren sekali ya. Kalau bisa, Mas Tola Amir ini, katanya kan pengen jadi hakim. Iya, Bu. Semoga ketika nanti Mas Tola Amir sudah benar-benar menjadi hakim, tetap pertahankan idealismenya ya. Seperti itu. Amin. Amin. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Selanjutnya, Mbak Anjani. Silahkan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anjani. Biasa dipanggil Jani. Alamat saya dari Bluto. Saya alumni MA atau Fikia. Alasan saya memilih fakultas hukum karena saya ingin memperdalam ilmu hukum. Karena ilmu hukum memiliki jangkauan yang sangat luas. Di mana di setiap kegiatan dan pergerakan kehidupan manusia tidak akan jauh dari peraturan dan hukum negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Anjani. Alasannya juga keren sekali ya. Untuk salah satunya adalah untuk memperdalam ilmu hukum. Selain itu, karena peluang menjadi seorang sarjana hukum itu juga sangat luas. Tidak hanya kita sebagai, mungkin ya teman-teman di sini taunya ikon dari seorang sarjana hukum nantinya lulusannya akan jadi apa? Mungkin jadi jaksa, jadi hakim, jadi notaris, jadi pengacara. Mungkin itu. Tapi sebenarnya jauh dari itu, itu masih banyak peluang kita sebagai sarjana hukum. Kita juga bisa menjadi seorang yang memberikan jasa kita. Misalnya kita saat ini sebagai dosen, boleh. Ataupun nanti sebagai saksi ahli di persidangan. Kita misalnya ahli dalam bidang hukum apa? Hukum pidana, HTN, perdata, kita nanti akan diundang. Oleh penyidik, ya. Semoga teman-teman semua di sini harapannya yang sangat mulia di bidang hukum tercapai, ya. Terima kasih Mbak Anjani. Selanjutnya saya kasih kesempatan untuk Mbak Anisha Nur Nadia. Munggo Mbak, silahkan perkenalkan diri dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suaranya saya, Ibu. Terdengar, Mbak. Terdengar. Silahkan, Mbak. Ya, perkenalkan. Nama saya Anisha Nur Nadia. Saya lulusan dari Man 1 Sinek. Saya tinggal di Pabrasan, Ibu. Pabrasan. Oke, alasannya, Mbak. Kenapa tertarik mempelajari ilmu hukum? Pengen mendalam ilmu hukum, terus biar gak putah hukum? Memang, biar gak putah hukum ya. Dengar kata-kata itu, saya jadi kepikiran seperti ini. Apakah Mbak Anisha Nur Nadia ini pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Mungkin pada saat melakukan suatu transaksi atau hubungan hukum dengan yang lain. Sehingga Mbak Anisha ini tidak merasa masih butah hukum. Kalau saya sendiri belum pernah. Cuman kalau keluarga pernah. Terus, Ibu saya nyarankan buat masuk hukum karena biar saya itu paham akan hukum gitu. Biar nanti bisa, apa ya, bisa mengadili gitu, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Anisha. Selanjutnya, Mbak Rizki Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizki Amalia, biasa dipanggil Kiki. Asal seolah SMA Negeri 2 Semeneb. Alamat Jalan Wira Raja 1 Patian. Aku deket ya sama kampus kita. Iya, ibu. Gimana nih, Mbak? Kenapa pengen masuk fakultas hukum? Kenapa nih? Alasannya karena menuntut kita untuk selalu aktif, selalu pintar beralgumen, dan berdiskusi. Selain itu, saya juga bercita-cita menjadi notaris. Oke, keren ya, Rizki. Banyak yang jadi notaris nanti. Ada yang jadi pengacara, hakim. Keren, keren. Selanjutnya, Mas Bagus Aridwi Purwanto. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Aridwi Purwanto. Asal sekolah dari SMA Negeri 2 Semeneb. Saya belum lihat wajahnya, Mas. Oke, lanjut. Nama saya Bagus Aridwi Purwanto. Asal sekolah dari SMA Negeri 2 Semeneb. Alamat rumah Kalimo. Kalimo. Alasannya, Mas? Gak apa-apa, Bu. Iseng-iseng aja, Bu. Pengen belajar hukum. Iseng-iseng. Emang background-nya ini apa? Dulunya IPA atau IPS? IPS, Bu. Anak sosial, ya? Iya, Bu. Masih, Mas Bagus. Selanjutnya, Mas Imam Shafi'i. Emang gak, Mas? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Shafi'i dari Gaburlah. Dulusan di SMA Al-Karimia. M.A. Al-Karimia. Alasan saya dimasuk atau baru didimogos hukum. Karena saya pengen banyak belajar. Karena wawasan saya masih belum banyak atau belum paham ilmu hukum itu. Itu aja sih, Kak. Makasih, Mas Imam. Lagi apa itu, Mas? Lagi tiduran, ya? Bolehlah duduk dulu, Mas. Sampai selesai. Kenapa, Kak? Bolehlah duduk dulu. Siapa, Kak? Jiduran. Oke, kita lanjut ke Mas Sahardiani Zhar Akbari. Silahkan, Mas. Halo, bisa dengan saya, Bu? Bisa. Silahkan, Mas. Perkenalkan, nama saya Rahadiani Zhar Akbari. Saya lulusan di SMA Muhammadiyah 1 Semunab tahun angkatan 2021. Alam saya di Pernas Giling, Pamuloan. Oke, lanjut alasannya. Alasan saya masuk jurusan hukum. Ya, ingin mempelajari tentang hukum, Bu. Itu saja, Bu. Tidak ada yang menarik dari dunia hukum, ya, Mas? Belum pernah, sih, Bu. Cuma, ya, pengen ikut saja, Bu. Oke. Makasih, Mas. Lanjutnya, Mbak Ulan Savitri. Mbak Ulan Savitri bisa mendengar suara saya, Mbak? Bisa, Bu. Oke, silahkan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ulan Savitri. Saya dari Pamolokan. Saya alumni Man 1 Semunab. Alasannya, Mbak, masuk fakultas hukum? Iseng-iseng saja, Bu. Ingin, apa ya? Ilmu perluas, ilmu hukum, ingin belajar, gitu. Kan banyak, tuh, fakultas-fakultas yang lainnya. Kenapa jatuh hatinya bisa ke fakultas hukum? Kenapa, nih? Ya, pengen tahu aja, Bu. Ilmu hukum itu gimana, gitu, Bu. Oke, makasih, Mbak Bulan. Selanjutnya, Mbak Dewi Nurdiana. Mbak Dewi Nurdiana, silahkan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurdiana. Bisa dipanggil Diana. Dari Parsanga. Alasannya, Mbak? Alasan memilih fakultas hukum, ingin menjadi notaris. Oh, ingin jadi notaris. Keren, keren. Nanti lanjut ya di MKN-nya, ya. Iya, Bu. Jangan judah, biar segera terrealisasi jadi notarisnya. Sampai jumpa. Oke, selanjutnya, Mas Sofian Ferdiansyah, Mas. Silahkan, Mas, perkenalkan diri dulu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Ferdiansyah. Alamat saya Desa Kerta Timur, Kecamatan Dasuk. Saya merupakan alumni dari Madrasya Aliyah Nasyatul Muttalimin tahun angkatan 2020. Alasan saya mengapa masuk prodi hukum. Jika teringat kepada yutusnya Nabi Muhammad, beliau itu disuruh menyampaikan wahyu. Yang mana wahyu tersebut berisikan tentang syariat Islam. Yang merupakan satu sumber hukum Islam. Di antaranya wajib, sunnah, makruh, dan benang. Haram juga. Selain lulusan di Madrasya Aliyah Nasyatul Muttalimin, saya juga merupakan lulusan pondok, yaitu Ainul Yakin. Lambri Jepdi. Keren, keren, keren. Itu saja ya, Bu. Oke, makasih Mas Sofian. Keren ya alasannya. Karena di agama pun, kita juga nggak terlepas yang namanya hukum. Hukum Islam. Dan di sini, hukum Islam juga merupakan salah satu sumber dari hukum yang ada di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh. Contohnya saja di pengadilan agama, kompilasi hukum Islam, itu merupakan salah satu produk hukum yang juga bersumber dari hukum Islam. Mungkin nanti Mas Sofian bisa jadi, apa namanya, hakim di pengadilan agama ya. Amin. Kamu harus lulus kitab kuning, kalau mau jadi hakim di pengadilan agama. Siap. Selanjutnya, Mbak Agnes Putri Monika. Punggung, Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agnes Putri Monika dari Batuan. Alumni saya dari SMA Negeri Duas Menap. Alasan saya masuk hukum, saya mau jadi jaksa. Oh, jadi jaksa. Keren, keren. Mungkin ada keluarganya juga dari fakultas hukum ya, Mbak? Nggak ada. Kenapa, Mbak? Kakaknya, saudaranya. Saudaranya atau ada yang dari alumi fakultas hukum juga? Ada. Siapa, Mbak? Anu, tante saya. Jadi dosen juga. Oh, jadi dosen juga. Dosen. Oke, makasih Mbak Agnes. Selanjutnya, Mbak Norin Putri Pradini. Silakan, Mbak Norin. Assalamualaikum, Ibu. Dengar suara saya. Yes, silakan, Mbak. Monggo. Perkenalkan, nama saya Norin Putri Pradini. Saya lulusan dari SMKN Satu Sumeneb. Alamat rumah saya, Jalan Raya Gapura, Karangbudi. Karangbudi. Alasannya, Mbak? Alasan saya mengapa saya masuk hukum, sama seperti yang lain, Bu. Saya ingin tahu ilmu hukum itu seperti apa. Selain itu, saya juga ingin seperti ini, Bu. Saya ingin itu melihat sesuatu dengan perspektif yang ada. Bukan hanya melihat dari sudut pandang saja. Jadi, gini, Bu. Alasan saya masuk hukum itu karena saya tahu, saya ingin tahu ilmu hukum itu seperti apa. Selain itu, saya juga ingin melihat perspektif yang ada. Bukan hanya dari sudut pandang, satu sudut pandang saja. Tapi juga menganalisis kemungkinan mengapa A itu menjadi A, bukan B. Oke. Terima kasih, Mbak Norin. Keren sekali ya. Karena nanti kita, selain mempelajari ilmu hukum yang benar-benar hukum, kita juga nanti akan belajar dari sudut pandang ilmu yang lainnya juga loh. Ada nanti kita mempelajari ilmu hukum dari sudut pandang sosiologi hukumnya, kriminologi hukumnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi, benar hukum itu dikatakan sebagai ilmu yang sui generis. Jadi, nggak bisa dimasukkan ke dalam ranah ilmu sains, ataupun ranah ilmu sosial. Kalau ada yang mengatakan bahwa ilmu hukum itu merupakan bagian dari ilmu sosial, itu keliru ya. Jadi, ilmu hukum ini mempunyai ciri tersendiri. dapat memandang segala sesuatu dari berbagai perspektif. terima kasih tadi Mbak Norin. Keren sekali. Selanjutnya, Mbak Fitri Adamayanti. Mbak Fitri Adamayanti, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, perkenalkan saya Mbak Fitri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Adamayanti, lulusan dari SMA Muhammadiyah 166. Oke. Saya mau masuk wabarakatuh. Lulusan dari SMA saya mengambil ilmu hukum karena Indonesia adalah alasan saya mengambil ilmu hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Maka sangat penting untuk memahami dan lebih berhati-hati dan bertindak dan juga harus mempunyai mengalami enggak apa-apa Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Fitri ya. Sebenarnya senyangnya disitu kurang baik ya. Kita lanjut ke Mbak R.A. Gak lagi, Ibu. Sakinah. Mbak R.A. Wanda Sakinah. Senyangnya kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya R.A. Wanda Sari Sakinah. Lulusan SMA 1 Sumenang. Alamat di Kepanjen. Kepanjen ya Mbak. Alasannya Mbak, pengen masuk Fakultas Hukum kenapa? Peluang pekerjaannya luas dan saya pengen jadi jaksa. Pengen jadi jaksa, keren nih. Jadi harus fokus di hukum pidananya ya Mbak ya? Jadi penelitiannya nanti skripsinya juga harus linier. Juga harus mengambil pidana kalau mau jadi jaksa. Oke, makasih Mbak Wanda. Selanjutnya Mbak Retno Dewi Febri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dewi Febri Anggra ini. Saya, alamat rumah saya di Pandian. Alasan saya mengambil jurusan hukum karena peluang kerjanya lebih luas dan saya ingin mempelajari ilmu hukum lebih mendalami lagi agar bisa tahu membedakan gimana, mana yang benar, mana hukum yang salah. Oke, keren-keren. Terima kasih ya Mbak Retno. Alasannya bagus sekali. Selanjutnya Mas. Siapa ini? Termasko ini siapa? Nama-nama aslinya siapa Mas? Bisa diganti dulu nggak usernamenya? Anu, Bu. Nama saya Variancea. Belum diubah. Selanjutnya baru rumah. Variancea ya? Biar enak saya panggilnya. Iya, Bu. Silahkan Mas, perkenalkan dulu. Bersama aja ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan bernama saya Variancea. Saya berasal dari sekolah SMA Ibrahim I. 1 Sukorejo. Yakni alumni Pondok Usantren Salafia Sapi'ya Sukorejo. Alasan saya masuk hukum. Saya ingin lebih mendalami kepada ilmu hukum. Karena agar saya tidak hanya terlalu fokus kepada hukum agama atau hukum religius. Jadi nanti ketika saya mempelajari ilmu hukum, maksudnya ilmu hukum negara, mungkin nanti saya bisa mengkolaborasikan, tidak mencap seseorang itu memiliki hukum ini, ini, dan itu. Mungkin hanya itu. Lebihnya. Terima kasih. Mas. Mas Variancea, terima kasih. Selanjutnya, Mbak Siti Fatima. Silahkan, Mas. Mbak Siti Fatima. Mbak Siti, bisa dengar suara saya ya, Mbak? Mbak Siti Fatima. Ya, Bu. Silahkan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatima Hirawati. Alumni Madrasa Alia Semenap. Alasan saya mengambil jurusan hukum, karena saya ingin jadi jaksa, Bu. Gak apa-apa, Mbak. Keren banget. Kita harus pede ya. Kita harus pede sama impian kita. Karena gak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Bisa jadi, justru, yang memang kita niatkan dari awal, benar-benar terwujud. Dan juga, asalkan kita konsisten kedepannya. Kita mau belajar hukum, ya kita gak boleh lengah terhadap ilmu-ilmu yang lainnya. Misalnya kita mau fokus di hukum perdatanya, atau mau fokus di hukum pidanya. Seperti Mbak Siti Fatima kan mau jadi jaksa, jadi kita harus fokus di hukum pidanyaannya. Kita juga harus menguasai bagaimana hukum beracara khususnya ya. Itu karena kita sebagai jaksa juga gak akan terlepas dari yang namanya beracara. Selanjutnya, Mas Sofian Perjansia ini sudah ya? Mas Tommy, Mas Tommy Mustafa, silahkan Mas on cam dulu. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Tommy Mustafa. Asal dari Batu Putih Kene, asal sekolah dari SMA 1 Sumenep. SMA 1 Sumenep. Langjut, alasannya Mas Tommy? Alasan saya milih jurusan hukum. Ingin mendalami ilmu-ilmu hukum yang ada di undang-undang dasar, maupun di luar undang-undang dasar. Sudah. Sudah? Hanya itu Mas, gak mau jadi apa, gak mau jadi apa nanti harapannya? Lebih tepatnya jadi jaksa, dan supaya gak dibodohi oleh pemerintah, Bu, kalau udah tahu ilmu hukum. Jadi Mas Tommy merasa saat ini sedang dibodohi ya sama pemerintah? Enggak juga sih, Bu. Banyak peristiwa yang, banyak juga peristiwa rakyat kecil yang dibodohi oleh pemerintah, karena tidak tahu hukum, ilmu hukum. Oke, baik-baik. Terima kasih Mas Tobis. Selanjutnya, Mas Bilkis. Mas Bilkis, monggo, Mas. Namanya ini Mas Bilkis siapa, Mas? Bukan, Bu. Pakai HP teman, bu punya saya gak bisa, Bu. Atas nama siapa ini, Mas? Indirwa Syahbana. Irwansyah? Indirwa Syahbana. Indirwa Syahbana. Oke, silahkan Mas Indirwa. Iya. Indirwa. Silahkan Mas. Perkenalkan, nama saya Indirwa Syahbana, asal dari Dasuk. Alasan saya mengambil hukum untuk mendalimi ilmu hukum. Sudah Mas? Sudah ada lagi? Enggak ada, Bu. Oke, terima kasih. Ya, semuanya. Selanjutnya, Mas M. Raufik Indrajat. Iya, Bu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya M. Raufik Indrajat. Alumni Man Semenep dari Alamat, Desa Batuila Timur, Dasuk Semenep. Alasan saya ingin, alasan saya masuk fakultas hukum, tentunya ingin mendalami ilmu-ilmu hukum, dan ingin jadi jaksa. Keren, ingin jadi jaksa. Ini banyak jaksanya nanti di sini. Siap, Bu. Amin, semoga tercapai ya Mas Raufik Indrajat. Selanjutnya, Mas Waris Depli Arianto. Silahkan, Mas. Masih dimute, Mas. Masih dimute suaranya. Perkenalkan, nama saya Waris Depli Arianto. Saya alumni dari Semanika Satu Kalianat, Bu. Gek. Kenapa, Mas? Mau masuk fakultas hukum? Alasan saya masuk jurusan hukum, karena negara ini negara hukum, Bu. Agar tahu apa saja hukum yang ada di Indonesia. Agar saya tidak melanggar kemudian hari, Bu. Berarti saat ini sering melanggar hukum, ya? Aik sped. Ya, Bu. Terobos, lampu merah, gitu ya? Sering tidak pakai helm. Ya, betul? Ya, Bu. Betul, Bu. Berarti nanti kalau misalnya sudah jadi penegak hukum, jangan gitu lagi, ya, Mas, ya? Ya, Bu. Masa penegak hukum, melanggar hukum? Oh, keren. Ini, nih. Harus yang seperti ini. Gak usah nunggu jadi penegak hukum dulu, kalau mau mematuhi aturan hukum, ya? Dari sekarang, mulai ditata kesadaran hukum, ya? Ya, Bu. Selanjutnya, Mas Ahmad Nur Fauzi. Silahkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Sama Pak Faisal jadi notaris. Selanjutnya, Mbak Aswita, mohonku, Mbak. Silahkan. Assalamualaikum, Bu. Ya. Lanjut, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aswita. Waalaikumsalam. Saya dari Kepulauan Salamian. Alasannya, Mbak. Alasan saya ingin mendalami bidang hukum, karena setiap kehidupan... Karena setiap kehidupan... Ya, Bu. Gak apa-apa, dilanjut. Alasan saya ingin mendalami bidang hukum, karena setiap kehidupan terdapat nilai-nilai hukum, dan berkaitan dengan kata saya, kedepannya yang memang harus memiliki dasar pengetahuan hukum. Oke, keren. Kita sebagai mahasiswa dan juga mahasiswi fakultas hukum, juga harus menenamkan jiwa-jiwa yang seperti ini. Tidak terlepas dari nilai-nilai yang bersumber dari ideologi, dari agama. Nah, ini merupakan basic yang gak boleh kita abaikan. Ya, selanjutnya Mbak siapa ini? Mas Indira Syabana. Mohamad Zain Habibi. Mas Zain, silakan Mas on cam dulu. Kedengeran suara saya, Bu. Kedengeran. Lagi di mana, Mas? Ini, Mas? Di rumah, Bu. Oh, lagi di rumah. Lanjut. Perkenalkan dari rumah. Mohamad Zain Habibi. Alamat Dasuk. Alumni dari MA Mamul Hikmah. Benasare. Apa yang ini, Mas? Tertarik sama hukum, Bu? Ya, kenapa? Bisa tertarik. Punya magnet, ya? Hukum. Ya, tertarik aja, Bu, sama ilmu-ilmu hukum, Bu. Kalau sama ilmu yang lainnya, gak tertarik, nih? Ya, tertarikan sama hukum aja, Bu. Emang apa sih yang tertarik dari ilmu hukum? Enggak, denger, Bu. Emangnya apa yang membuat Mas Zain ini tertarik sama dunia hukum? Pengen jadi hutman Paris, Bu. Oh, jadi hutman Parisnya apa jadi pengacaranya? Ya, Bu. Terima kasih, Mas Zain. Ya, Bu. Mbak Kutsia. Silahkan Mbak Kutsia on cap dulu. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kutsia. Dari Batu Putih, alumni asam Negeri 2 Semenap. Alasan saya masuk hukum, senang aja, Bu. Soalnya hukum itu berbau politik. Jadi saya senang dengan dunia politik. Oke, terima kasih alasannya. Berarti ini nanti jadi orang hukum yang punya basic ilmu sosial politik, ya? Ya. Nanti fokusnya di HTN sama Han, ya? Ya, ya. Berarti penulisannya, skripsinya, tugas akhirnya, nanti HTN atau Han. Gitu ya, Mbak Kutsia. Iya, ya. Selanjutnya, Mas Fahrezi. Mas Fahrezi, silahkan perkenalkan diri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrezi. Alamat saya Batang-Batang Daya. Alasan saya, ingin masuk hukum karena saya ingin mengetahui hukum di Indonesia. Sudah, Mas? Ya, sudah, Ibu. Sudah, Mas Fahrezi ini. Selanjutnya, Mbak Ilala. Ilala. Ya, benar, ya? Silahkan on-camp dulu, Mbak Ilala. Silahkan, Mbak. Perkenalkan diri dulu, Mbak Ilala. Ilala, ya? Suaranya jangan di-mute dulu, Mbak. Di-on, kan? Audionya. Sudah, Bu. Audionya, Mbak Ilala. Silahkan, Mbak. Halo, Mbak Ilala. Dengar suara saya. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Helatu Umami, NPM 7 Ruang, 14-12-223, Fakultas Hukum, kelas A. Alasannya, Mbak Siti Umami. Gimana, Bu? Kenapa mau masuk Fakultas Hukum? Karena Hukum itu kan dasar dari kehidupan kita sehari-hari. Biar bisa lebih tahu aja gitu, Bu. Hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kayak misalkan hukum yang berlaku di sini, di Indonesia itu, Bu. Hanya sekedar mengetahui, Kak? Iya, juga. Apa lagi ya? Terus, lebih apa ya? Apakah nggak mau melakukan penegakan hukum? Iya, mau. Oke, terima kasih Mbak Siti Umami. Selanjutnya, No Febri Agus Firdaus. Silahkan, Mas Agus. Agus Firdaus. Sudah ya? Belum? Halo, Mas No Febri. Iya, Bu. Silahkan perkenalkan diri, No Febri. Perkenalkan nama saya No Febri Agus Firdaus. Dari Lombang, Batang-Batang, Bu. Asal sekolah, SMKN, Negeri Kaliangat. Alasannya, Mas Agus? Suka, Bu. Suka dengan hukum. Suka, mantap. Selain itu? Ingin jadi notaris, Bu. Oke, nanti jadi partnernya Pak Saipur sama Pak Faisal. Keren ya. Sama Pak Imam juga jadi PPAT. Selanjutnya, ini siapa? Yang belum saya panggil, siapa? Kan di sini. Yang belum saya panggil? Ada yang belum saya panggil, Kak? Saya... Mas Abdul Mughi ya. Silahkan, Mas. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Mughi. Dari Pasong-Songan. Oke, asal sekolah? Asal sekolah, SMA Terate. SMA Terate. Terus, kenapa, Mas? Mau masuk wakultas hukum, nih? Pengen mendalami ilmu hukum. Lagi? Nggak ada lagi alasannya? Mau jadi notaris mungkin? Kayak teman-teman yang lain? Jadi jaksa? Nggak ada, Bu. Enggak, nggak mau jadi itu. Jadi apa, Mas? Maunya, Mas? Jadi pengusaha aja, Bu. Keren. Jadi pengusaha itu juga harus menguasai ilmu hukum. Nanti kalau Masnya itu mau buat perjanjian, ya, mau buat kesepakatan, mau buat MOU dengan yang lainnya, lalu mau mengatur semua yang ada di perusahaannya Mas Abdul Mughi, itu juga harus punya basic dari ilmu hukum. Ya? Iya, Bu. Keren. Jadi pengusaha. Selanjutnya, siapa ya di sini yang belum saya panggil? Ada yang belum saya panggil? teman-teman. Tengoknya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Ahsanul Holikin. Ahsanul Holikin. Silahkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsanul Holikin, Aluminiman Satus Menep, alasan asal dari peberasan. Alasan masuk hukum, ingin mengetahui lebih dalam hukum-hukum yang ada di Indonesia. Sudah? Selesai, Mas? Tidak ada lagi, Mas? Ya, sudah selesai. Saya ingin jadi apa gitu? Saya ingin jadi jaksa. Jadi nanti targetnya setelah Mas itu jadi alumni, fakultas hukum, jadi lulusan, jadi sarjana hukum, itu Mas Ahsanul Holikin targetnya ingin mengejar apa? Ingin menjadi jaksa. Oh, ini dari jaksa. Oke, oke, oke. Keren, ya, di sini. Lanjut. Yang lain, Mak Mohsarofil Umam. Mohsarofil Umam. Silahkan, Mas. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarofil Umam. Saya dari Perubaru, Tampak Syari, Sumeneb. Asal sekolah, Mas Akhida Usmuni, Teratai Pandian Sumeneb. Oke. Lanjut, Mas. Alasannya, Mas. Oke. Saya untuk menghubungi fakultas hukum, Bu. Simple, Lu. Yaitu untuk menghukum orang, Bu. Untuk menghukum orang. Keren. Harus di, ini ya, harus di bidang hukum ke dana, ya. Jadi penegak hukumnya nanti. Iya, Bu. Mungkin mau jadi polisi, Mas? Belum, ya? Langsung. Bukan ke situ? Belum, Bu. Apa jadi ini? Jadi seksi ahli? Jadi seksi ahli, Bu. Enggak, Bu. Jadi apa nanti, Mas? Harus punya target, Bu. Yang salah, langsung saya hukum, Bu. Gimana? Yang salah, langsung saya hukum, Bu. Iya. Kan? Kalau kita jadi penegak hukum, baru kita bisa melakukan penegakan hukum. Kalau Mas ini masih belum jadi penegak hukum, gimana mau menghukum orang? Jadi nanti menghakimi, Bu. Jadi nanti menghakimi, Bu. Iya, iya, Bu. Bisa itu, Bu. Oke, terima kasih, Mas Serofil Umam. Selanjutnya, Mas, yang belum saya panggil? Boleh, Raisan? Iya, Ibu. Silahkan, Mbak siapa ini? Mbak Nurul Mauviro, ya? Belum, ya? Bukan, Ibu. Siapa, Mbak? Mbak Siti Hamidah. Oh, Siti Hamidah. Silahkan, Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, nama saya Siti Hamidah, bisa dipanggil Midah. Alamat saya, Janerai Manding, Manding Lau. Asal sekolah saya dari Madrasa Alian Negeri Semua. Alasan saya memilih jurusan hukum. Saya ingin mempelajari dan memperdalam hukum. Karena bagi saya, memilih jurusan hukum karena pilihan yang tepat. Karena bisa memiliki jangkauan yang sangat luas. Terima kasih. Yang sangat luas. Jangkauan yang sangat luas. Jadi apa nih, Mbak nanti, Mbak? Jadi, saya ingin jadi jaksa. Terus saya ingin jadi pegawai bank juga. Boleh loh, jadi pegawai bank itu. Apalagi jadi pimpinan, pimpinan bank, itu juga harus memuasai hukum perbankan nantinya. Ya, Mbak Siti Hamidah. Ibu, makasih. Terima kasih. Selanjutnya. Waalaikumsalam. Selanjutnya, Mbak yang belum saya panggil. Yang belum saya panggil? Ada yang belum saya panggil? Atau sudah selesai semua saya panggil? Halo, teman-teman? Mungkin sudah selesai semua. Oke, kita masuk ke materi dulu ya. Kita untuk tetap muka pertama. Kita kontrak kuliah dulu. Slide saya bisa tampil di layar teman-teman semua? Iya, Ibu. Bisa. Oke, untuk kontrak kuliah pada mata kuliah pengantar ilmu hukum, ini ada lima aspek yang harus teman-teman penuhi. Selain kehadiran teman-teman di forum Zoom, ataupun nanti saya tidak sepenuhnya akan menggunakan Zoom, saya juga bisa jadi menggunakan media pembelajaran daring yang lainnya, misalnya melalui Jinit, Google Form, lalu Classroom, ada juga YouTube, ada juga WA Group, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa sharing di grup, nanti saya akan juga pabari. Jadi, agar kita itu dapat memenuhi kehadiran, kita itu minimal harus 15% dari total tatap muka. Jadi, pengantar ilmu hukum ini kan ada 4 SKS ya. Jadi, dua kali pertemuan. Satu minggu ada dua kali pertemuan. Hari Senin, ini saya yang akan menyampaikan materi. Dan hari Rabunya akan dibawakan oleh Pak Syekur Rahman. Jadi, hitungannya untuk 4 SKS, hari Senin dan hari Rabu, ini adalah satu kehadiran. Jadi, kalau misalnya teman-teman tidak hadir, berarti nanti tidak hadir misalnya di tatap muka yang pertama ini. Di tatap muka yang pertama ini, berarti nanti mas, mbaknya juga harus hadir juga di tatap muka yang diampu oleh Pak Syekur di hari Rabunya nanti. Untuk 4 SKS, minimal alfa itu adalah 3 kali. Lalu, izin juga 3 kali. Sakit itu boleh lebih dari 3 kali, asalkan nanti konfirmasi kepada ketua kelas ataupun dosen yang bersangkutan. Jadi, nanti saya minta tolong kepada ketua kelas untuk mengkoordinir teman-teman yang tidak bisa hadir. Untuk kehadiran, saya karena saat ini saya menggunakan Zoom, jadi saya sudah record Zoom ini. Jadi, saya bisa tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Jadi, untuk pertemuan tatap muka yang hari ini, saya bisa melihat record pada Zoom ini. Dan untuk presensi kehadiran di pertemuan yang selanjutnya, mungkin saya menggunakan Jimit, ataupun mungkin saya menggunakan media pembelajaran dari yang lainnya. Saya akan share ke teman-teman link presensinya. Untuk ketua kelas, saya minta tolong, misalnya ada teman-temannya yang berhalangan atau kesulitan mengikuti perkuliahan dari ini, bisa konfirmasi ke ketua kelas, nanti ketua kelasnya yang rekap dan langsung setelahkan kepada saya. Dan untuk aspek yang kedua, ini ada tugas. Tugas ini bobotnya adalah 15 persen. Tugas tidak hanya tugas mandiri, jadi ada tugas kelompok. Di dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ini, saya, ataupun Pak Saifur, ini berwenang memberikan tugas, baik itu tugas nanti, yang dikumpulkan melalui YouTube, ataupun tugas hard copy-nya. Baik itu tugas makalah, dan lain-lain. Ataupun tugas paper, ataupun tugas artikel. Bobotnya ini adalah 15 persen. Baik itu tugas mandiri, ataupun tugas kelompok. Saya minta, kalau misalnya nanti ada tugas kelompok, dari masing-masing kelompok itu harus juga berperan. Jadi, nggak ada yang namanya titip nama. Cuma titip nama, sekedar titip nama, tapi yang mengerjakan hanya satu orang. Itu jangan ya. Nanti nilainya juga akan saya satukan kepada yang mengerjakan itu. Jadi, meskipun ini tugas kelompok, dan anggota kelompok yang lainnya tidak mengerjakan, ini bisa saja, anggota yang lainnya, meskipun namanya itu ada, terkumpul misalnya di kelompok pertama, tapi dia tidak mengerjakan, itu dianggap tidak mengerjakan tugas. Jadi, bisa saja untuk tugas makalah, untuk tugas paper, dan lain-lain sebagainya, itu nanti akan dipresentasikan. Ada waktu presentasi, baik kita itu menggunakan Zoom, nanti saya akan fasilitasi menggunakan Zoom, jika itu sudah ada tugas presentasi. Dan untuk selanjutnya, selanjutnya ini aspek yang ketiga ada kuis. Kuis ini bobotnya lumayan besar, sama dengan UTS, yaitu 20%. Jadi, keaktifan mahasiswa di dalam forum, baik itu bertanya, menyanggah, menjawab, lalu memberikan klarifikasi, dan lain sebagainya, apapun itu, yang itu aktif di kelas, di forum, itu akan dapat nilai plus. Jadi, jangan lupa, nanti misalnya ada kuis, ada kuis di Google Classroom, misalnya. Itu sebutkan nama dulu sama NPM. Jangan langsung menjawab, karena kadang ada akun dari teman-teman mahasiswa itu yang bukan akun pribadi, kadang itu akun jualannya, kadang itu akun YouTube-nya, dan itu nggak sesuai dengan nama mahasiswa. Jadi, mohon untuk rekan-rekan mahasiswa untuk menyertakan nama dan juga NPM dulu sebelum menjawab kuis. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke UTS atau UAS. Saya, Bu. Dari tiga aspek, ya. Silakan, Mas, siapa? Jadi, saya... Siapa ini? Oh, iya. Perperkenalkan, nama saya Tola Amir. Oke, Mas Tola Amir, sebutkan nama karena di sini nggak tampil. Oke, silakan, Mas. Ya, Bu. Jadi, banyak ini anak-anak, Bu, yang mengeluh kepada saya. Nggak melenceng dari materi ini. Jadi, banyak anak-anak yang mengeluh kepada saya persoalan jaringan ini, Bu. Yang nomor satu, tidak bisa masuk Zoom. Dan yang kedua, tidak bisa mengabsen di ikhlas karena materi matkul PIH tidak tertera di ikhlas. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Sudah disampaikan oleh Mas Tola Amir, selaku petua kelas, keluhan-keluhan dari mahasiswa. Untuk saat ini, program ikhlas masih belum sepenuhnya pulih, masih dalam maintenance. Jadi, untuk pertemuan tetap muka yang pertama, sementara saya anggap hadir berdasarkan recording Zoom pada pertemuan kali ini. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya kesulitan untuk mengisi daftar hadir di ikhlas, nggak apa-apa. Mungkin nanti di minggu kedua, itu ikhlasnya sudah pulih, sudah bisa digunakan secara maksimal. Karena untuk tetap muka yang pertama ini, bukan hanya PIH ya. Mungkin mata kuliah-mata kuliah yang lainnya juga mengalami kendala yang serupa, sulit, dan susah untuk mengisi daftar hadir di ikhlas. Nggak apa-apa, Mas Tola Amir. Terima kasih sudah disampaikan. Dan yang selanjutnya ini, masalah jaringan. Lagi-lagi masalah jaringan. Kita sudah, gini ya, rekan-rekan semuanya, saya paham. Semuanya di sini nggak mungkin mendapatkan kualitas sinyal yang bagus semua. Daerah yang juga berbeda-beda, itu juga berpotensi terhadap kekuatan sinyal. Kadang di daerahnya, Mas Tola Amir ini tidak bagus, tapi yang di kota bagus. Kadang ada kalanya juga yang di kota jelek jaringannya. Dan juga di daerahnya, Mas Tola Amir ini bagus. Nggak apa-apa. Ini memang problematika kita perkuliahan daring. Saya paham. Nggak apa-apa. Kalian silahkan konfirmasi ke ketua kelas. Nggak mungkin kan selama perkuliahan berlangsung dari jam 10.40 sampai 11.20 sampai 11.20 jaringan itu tidak stabil semua. Nggak mungkin. Mungkin ada yang di jam-jam pertama teman-teman bisa ikut tiba-tiba di pertengahan keluar sendiri. kelempar. Kadang ada yang seperti itu. Kadang ada yang nggak bisa mengikuti dari awal. Tiba-tiba di pertengahan baru bisa masuk. Sehingga dia itu telat ya mungkin. Nggak apa-apa. Saya masih menganggap teman-teman itu masuk. Asalkan kalau misalnya teman-teman yang sudah benar-benar kesulitan sinyal dari awal sampai akhir. Nggak ada alasannya bu di daerah saya nggak ada sinyal bu di daerah saya mati lampu. Konfirmasi ke ketua kelas. Konfirmasi ke ketua kelas. Saya akan hargai teman-teman yang juga menghargai saya. Jadi ketika saya memberikan materi perkuliahan, teman-teman mengikuti, teman-teman konfirmasi kepada saya ataupun kepada ketua kelas, saya akan lebih menghargai teman-teman nantinya. Saya nggak akan tutup mata teman-teman yang berusaha mengikuti perkuliahan, tapi karena sarana dan prasarana yang tidak mumpuni, saya akan memberikan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Misalnya, saya misalnya di pertemuan pertama sudah itu kesulitan, nanti saya akan memberikan mungkin tugas ataupun hal yang lainnya yang nanti akan mendukung kehadiran itu. Begitu Mas Tolak Amir, Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Mas? Iya Ibu, ada tambahan sedikit Ibu. Jadi bagi yang tidak bisa masuk ini gimana Ibu, apa direkap atau nama disertakan NPM atau gimana Ibu? Atau disetorkan ke Ibu itu? Untuk pertemuan tetap muka pertama ini ya Mas? Untuk yang sekarang? Nah untuk yang sekarang saya sudah record kan, jadi nggak usah Mas ini nggak usah Mas Tolak Amir, nggak usah, saya sudah record, saya sudah tahu, tadi kan juga sudah saya panggil, sudah ada riwayat rekamannya juga ada Mas, jadi saya bisa tinggal lihat, saya lihat kehadirannya, tapi jangan lupa setelah kondisi E-classnya sudah stabil, kalian jangan lupa juga isi, karena selain kehadiran di absensi saya, maksudnya kan saya punya penilaian sendiri, di mana mahasiswa yang hadir, mana mahasiswa yang tidak hadir, yang sakit, yang hijit kan, saya sudah tahu gitu ya Mas, jadi untuk di sistem, karena ini ada kaitannya nanti untuk kehadiran mahasiswa, bisa atau tidaknya untuk mengikuti UAS, jadi mahasiswa tetap mengisi di E-class, meskipun sudah lewat, teman-teman tetap mengikuti di E-class, tapi untuk penilaian, untuk penilaian dari kami selaku dosen pengampu, itu tetap mengacu pada hadir tidaknya di jam perkuliahan, seperti itu Mas Tola Amir, jadi kalau misalnya yang sekarang ya, yang sekarang kan saya tahunya yang hadir-hadir saja, nah yang tidak hadir, saya kan nggak tahu nih Mas, dia itu sakit, dia itu izin, atau dia itu kenapa, silakan itu yang nggak hadir disertakan kepada saya Mas. Oh iya Bu, nama sama NPM aja ya Bu? Iya betul, nama sama NPM, dan keterangannya, keterangannya misalnya sakit, atau apa-apa. Kayak trouble jaringan itu ya Bu? Boleh, silakan. Oh iya, terima kasih Bu. Sama-sama Mas Tola Amir. dan kita lanjut ya. Untuk aspek yang keempat, itu ada UTS, ujian tengah semester. Ujian tengah semester, ini bumbutnya adalah 20%. ini sama besarnya dengan kuis. Tapi, kalau misalnya teman-teman tidak aktif di kelas, maka dari 100% akan berkurang 20%. bisa dikalkulasi sendiri. Untuk UAS, ini bumbutnya adalah paling tinggi, yaitu 30% dari total. Jadi, bumbut paling tinggi ini adalah ujian akhir semester. Perlu teman-teman ketahui, untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, ini presensi kehadiran dari sistem, khususnya di BAK, itu adalah 75%. Kalau teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalnya alfanya itu, misalnya alfa dalam artian lupa, tidak entry absen di E-class, maka itu dianggap tidak hadir oleh sistem. Oleh sistem. Jadi, otomatis dia, kalau misalnya kurang dari 75%, maka dia akan terblok dengan sendirinya dan tidak bisa mengikuti UAS. paham ya? Mungkin ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan kembali. Saya, Ibu. Silahkan, Mas. Tol Amir. Jadi, terkait masalah absensi itu, apakah setelah matkul selesai atau sebelum maksudnya absennya itu, Bu, apakah kalau misalkan sekarang kan masih dalam pembelajaran lagi absennya itu sebelum mulai atau sesudah, Bu? Pada saat, Mas. Pada saat. Jadi, selama perkulian berlangsung, silahkan mengisi entry absen. Seperti itu, Mas. Tapi karena saat ini kondisi E-classnya masih dalam maintenance, boleh mengisi setelahnya, sampai bisa di dalam, di sistem. asal itu terbaca oleh sistem. Sampai nanti muncul notifikasi ataupun ikon yang menandakan bahwa Mas. Tol Amir sudah melakukan presensi. Ya. Oh, iya, iya, Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Tol Amir. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa yang lain, ada yang kurang jelas dari kontrak perkuliahan pengantar ilmu hukum hari ini. Mungkin ada yang ini ya. Tanya mungkin. Kenapa sih bobot kuis dengan UTS itu disamakan? Padahal UTS ini kan merupakan evaluasi tengah semester. Nah, masing-masing dosen memiliki bobot penilaian tersendiri. Ya, mungkin nanti di mata kuliah pengantar hukum Indonesia berbeda ini adalah sepenuhnya kewenangan dari masing-masing dosen pengantung. Jadi, pada saat nilai sudah keluar nanti di akhir semester itu nanti akan muncul. Misalnya, untuk bobot tugas berapa persen, berapa persen. Nah, untuk kuis kenapa kami selaku dosen penampu pengantar ingin hukum memiliki bobot yang cukup tinggi karena kuis ini kami selaku dosen bisa tahu oh, ternyata ini loh mahasiswa yang berpotensi ternyata ini loh mahasiswa yang aktif. Jadi, tidak menutup kemungkinan nanti mahasiswa-mahasiswa yang aktif ini akan mendapatkan nilai plus. selain itu kami karena ini sudah program kampus merdeka jadi mahasiswa-mahasiswa yang aktif khususnya nanti akan diberi kesempatan khususnya oleh fakultas untuk mengikuti berbagai macam kegiatan misalnya magang sekarang kan sudah menggunakan media pembelajaran daring teman-teman juga sudah berada di era kampus merdeka yang mana kampus merdeka ini memberikan peluang bagi seluruh mahasiswa untuk mengembangkan potensinya seperti apa contohnya yakni magang bisa magang di dalam sumenep ataupun di luar sumenep boleh nah mahasiswa-mahasiswa mahasiswa mahasiswi yang aktif seperti ini ini akan diusulkan atau akan dikutsertakan baik di dalam penelitian dosen di dalam kegiatan pengabdian dosen dan sebagainya jadi kita melihatnya di situ gak adil ya kalau menurut saya gak adil kalau kita hanya memfokuskan penilaian itu pada ujian tulis saja tanpa kita mengetahui kualitas mahasiswa itu karena kita tidak menutup mata untuk mahasiswa mahasiswi disini kan sudah tahu ya pada saat ujian berlangsung pada saat evaluasi ini berlangsung gak menutup kemungkinan mungkin ada yang ngetek mungkin ada yang jiplak punya temannya bisa saja jadi kita tidak hanya berpatokan pada penilaian itu saja nah dengan kita memberikan bobot nilai yang lumayan tinggi untuk quiz ini juga akan menguntungkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kesulitan pada saat menjawab UTS ataupun UAS karena saya rasa tidak tidak pure ya kalau misalnya UTS atau UAS itu adalah hasil jawaban dari kita sendiri kadang ada yang punya temannya disadur kadang ada yang punya lihat di internet ataupun dan lain-lainnya karena dari pengalaman pengalaman kami itu sudah banyak mahasiswa yang seperti itu makanya untuk saat ini bobot quiz ini kami tinggikan ya mungkin ada yang tanyakan lagi silahkan mahasiswa bu mau tanya bu Rizky Amalia bu oke mbak Rizky munggu mbak berarti ini setiap mata kuliah bobotnya berbeda ya bu sesuai ketentuan dosen betul betul mbak jadi nanti tiap dosen ada yang tidak hanya lima ini kadang ada yang enam ada yang tujuh aspek itu beda-beda bagaimana nanti dosen memberikan penilaiannya terhadap mahasiswa tersebut biasanya itu disampaikan di awal perkuliahan di tatap muka yang pertama itu di kontrak perkuliahan sebelum ini teman-teman 2021a mengikuti mata kuliah apa mungkin tadi jam-jam pagi ada perkuliahan lain enggak jam tadi masih ini yang pertama oh ini yang pertama ini yang pertama iya hari ini ada mata kuliah apa lagi dua PIH sama agama PIH sama agama oke nah nanti bisa bisa saja di mata kuliah agama itu beda lagi ya jadi disimak baik-baik mungkin ini bisa saya bilang ini adalah strategi teman-teman strategi teman-teman untuk mendapatkan nilai A nilai terbaik dari dari kami sebagai dosen selaku dosen kemampu ya dan teman-teman disini jangan apa ya teman-teman yang masih mungkin saya dari tadi pada saat saya mengajak teman-teman berbicara pada saat saya teman-teman memperkenalkan diri saya sudah bisa apa ya melihat saya sudah bisa oh ini ini nah untuk teman-teman yang masih malu-malu yang masih kurang pede nggak usah malu-malu nggak usah takut salah yakin aja yang penting kita berani aja dulu ngomong satu kalian harus punya dasar kenapa kalian ngomong A kenapa kalian ngomong B kalian harus punya dasar jangan ngomong ya seperti itu saja Bu ya nggak ada ya cuma seperti itu saja jadi kurang elok lah sebagai mahasiswa kaum cendekiawan apalagi fakultas hukum hanya beralasan ya nggak ada cuma seperti itu Bu saya nggak mau jawaban seperti itu harus ada alasannya gitu ya makanya saya tadi tanya kenapa sih pengen masuk fakultas hukum nah dari situ saya juga bisa memonitor saya juga bisa membaca oh jadi anak ini seperti ini jadi anak ini seperti ini gitu loh nah untuk teman-teman yang mungkin sudah punya tingkat vokal yang bagus sudah pandai dalam menguasai public speaking itu boleh keren pertahankan untuk teman-teman yang masih belum saya akan terus nanti di dalam perkuliahan kedepannya ya saya akan terus pancing teman-teman yang sulit untuk berargumen mungkin saya akan kasih pertanyaan-pertanyaan agar teman-teman harus paling tidak menjawab lah pertanyaan dari saya ataupun pertanyaan dari teman-teman yang lainnya harus berani menyanggah gitu loh ya biar lain suasana kelas ini juga nggak hanya saya yang ngomong jadi semuanya harus juga berperan ya teman-teman seperti itu ada yang bisa diklarifikasi lagi mungkin teman-teman ada yang ditanyakan lagi silahkan mas tolah amir ada yang disampaikan lagi mas dari saya bu mungkin ya ada apa namanya bu pertanyaan dari teman-teman tadi itu quiznya gimana bu maksudnya model quiznya gimana lah yang pertama model quiznya lah yang kedua apakah itu cuma satu pertanyaan one question or lebih atau lebih dari satu pertanyaan jadi itu yang yang jadi itu cukup bu pertanyaannya oke terima kasih mas tolah amir sudah menyampaikan pertanyaan dari teman-teman yang lainnya jadi seperti ini quiz maksudnya adalah keaktifan teman-teman di kelas bukan berarti quiz itu harus berdasarkan pertanyaan dari saya boleh teman-teman yang lainnya juga bertanya kepada teman-teman yang lain juga boleh jadi misalnya seperti ini mas tolah amir punya permasalahan ya punya pertanyaan lalu mas tomi menjawab pertanyaan dari mas tolah amir mas tomi dan mas amir ini akan dapat poin yang bertanya yang menjawab juga dapat poin yang salah yang benar juga dapat poin yang gak dapat poin adalah yang gak ngomong paham ya jadi untuk rulesnya paham Ibu aturan mainnya untuk modelnya jadi kita model discuss on class jadi di dalam kelas ini harus berdiskusi misalnya saya sudah menyampaikan materi A untuk tetap buka yang pertama kita discuss dulu apa yang menjadi permasalahan apa yang tidak dipahami sehingga nanti di dalam kelas ini harapan saya semuanya bisa menyerap materi hari ini jadi oh jadi materi hari ini disampaikan oleh Ibu Ibu Evi seperti ini jadi tidak hanya sekedar saya yang menjelaskan saja jadi harus bisa paham kalau tidak paham jangan malu untuk ditanya saya akan mengulangi saya akan paling tidak saya akan mengulangi di kelas yang mana yang teman-teman ini yang membingungkan ataukah dari penjelasan saya yang terlalu cepat atau dari model gaya bahasa saya yang kurang dimengerti atau cara menjelaskan saya yang kurang dimengerti saya akan perbaiki jadi jangan jangan malu untuk bertanya jangan malu untuk meminta saya mengulang atau kalau misalnya ada teman-teman yang bu saya tidak mengerti di bidang ini di bidang sejarah pengantar ilmu hukum kenapa mungkin teman-teman yang lainnya sudah paham duluan atau sudah membaca duluan boleh teman-teman yang lainnya menjelaskan nanti kalau misalnya ada yang saya sempurnakan jadi saran saya kalau misalnya teman-teman ingin mengikuti mata kuliah pengantar ilmu hukum dipersiapkan dulu jadi nanti materi perpuliahan akan saya share dan teman-teman bisa mendownloadnya di e-class oke jadi itu dijadikan bahan untuk perkuliahan esok harinya biasanya kalau saya itu tiap tetap muka itu nanti slide share-nya atau powerpoint-nya itu berbeda ya jadi nanti akan banyak materi pengantar ilmu hukum yang diterima oleh teman-teman baik dari saya ataupun dari Pak Syahifur Rahman seperti itu Mas Setelah Amir selaku kutul kelas monggo mungkin teman-teman teman-teman yang ingin kenyata ibu ibu jenis Mas Rizal ya mau nanya dong bu terkait dengan mahasiswa aktif definisi mahasiswa aktif menurut ibu apa ya bu yang tadi yang tadi diskusi di dalam kelas jadi kalau misalnya teman-teman itu hanya ikut zoom matikan kamera matikan audio apakah itu disebut mahasiswa aktif tidak itu hanya memenuhi kehadiran saja kan tadi saya sudah bilang mahasiswa yang bertanya yang menjawab yang menyanggah yang mengklarifikasi itu akan saya nilai plus dan itu saya anggap aktif lebih-lebih kalau itu jawabannya sempurna eh gak sempurna ya kalau lebih-lebih kalau itu jawabannya betul itu lebih baik lagi kalaupun itu salah itu gak masalah mas Rizal ada yang ingin nanya lagi enggak cukup itu saya dari kemarin-kemarin saya mau tanya tentang hal itu tapi gak jadi-jadi soalnya waktunya kurang tepat kemarin-kemarin kemarin-kemarin kapan mas maksudnya yang PPKKMB saya agak aktif di sana maksudnya tidak bertanya semua sekali baru sekarang gini nanya oh gak apa-apa mas jadi di apa ya di tata mulai dari sekarang sudah cukup baik kok mas Rizal di permulaan di tata muka yang pertama ini sudah mengenal jadi siapa yang dikenal oleh dosennya itu kebanyakan yang aktif jadi misalnya oh mas misalnya yang ini oh mas Tola Amir yang ini jadi kalau misalnya saya ingat di ingatan saya berarti itu termasuk aktif gitu loh oke ibu terima kasih ya ibu atas jawabannya ibu sama-sama mas Rizal mungkin teman-teman yang lainnya ibu silahkan ibu oke mbak Rizky Amalia berarti berarti quiz itu adalah keaktifan siswa ya di dalam berdiskusi bukan hanya menjawab pertanyaan ibu di media belajar ya betul baik itu di zoom di google classroom nanti di WA pun jangan lupa sertakan nama jadi kan gini kan saya belum sempat save semuanya ya jadi kan kadang ada yang komentar di grup saya gak tahu itu siapa kan kadang seperti itu kalau misalnya saya membuka diskusi di WA group itu sertakan nama dan npm nya gitu loh ya mbak Rizky Amalia jadi misalnya nanti saya menggunakan media youtube ya jadi misalnya nanti saya menggunakan media youtube nanti diskusinya gimana ibu ya kan boleh di kolom komentar nanti saya jawab juga di komentar atau kalau misalnya ada saya sampaikan kita diskusinya di grup saja boleh selama itu dalam jam perkuliahan ya jadi nanti kan kadang saya memberikan video pembelajaran nah untuk video pembelajaran misalnya durasinya itu 20 menit sisanya kita adalah diskusi seperti itu ya mbak Rizky Amalia ada lagi cukup bu terima kasih oke teman-teman yang lain oke jika tidak ada yang ditanyakan saya akhiri pertemuan pertama dulu karena ini adalah masih tata muka yang pertama kita cukup di kontrak kuliah dulu dan untuk next hari Senin depan kita akan langsung ke materi oke siap-siap kan Mbak Ania ya ibu saya pertanyaan ibu oke mas Rahardian Mizar yang itu itu untuk yang UAS sama UTS dilaksanakan di online apa di offline ya bu untuk sampai saat ini kan masih belum ada edaran perkuliahan secara tatap muka atau luring jadi sampai belum ada edaran itu kita masih dilaksanakan secara daring semuanya baik itu TS UAS perkuliahan masih tetap by daring dulu ya mas ya mas Mizar ibu terima kasih kalau misalnya nanti kalau misalnya nanti pas UAS kita sudah mulai tatap muka bisa jadi UTS nya di kampus kalau itu sudah ada edaran boleh tatap muka ya ibu terima kasih atas sarannya bu atau informasinya bu sama-sama jadi UTS UAS nanti modelnya tidak hanya berupa soal urayan saja bisa jadi nanti ujian bisa boleh ataupun presentasi tugas boleh bisa jadi seperti itu jadi tidak melulu itu ujian tulis ya ibu ibu terima kasih sama-sama mas Rahardian Mizar selanjutnya ada yang lagi saya bu mas Allah Amir oke saya ingin ingin menyanggah masalah yang kuis mungkin anak-anak belum bisa sejauh menyerap anggaplah eksplanasi dari ibu ini dari ibu dosen jadi yang saya ambil kesimpulannya kuis ini adalah sebuah kehadiran atau sebuah diskusi di mana poinnya sama seperti UTS karena di kuis ini menguji potensial kalian teman-teman karena di kuis ini kita berdiskusi bersama menjawab pertanyaan anggaplah secara individu dan secara spontan kalau UTS ini yang kata ibu dosen sampaikan tadi kita bisa menjiplak ataupun mencontoh punya teman kita iya kan iya betul mas jadi kalau yang kuis ini kita secara langsung anggaplah seberapa jauh kita menyerap materi yang sudah kita pelajari sebelum kita menghadapi anggaplah pertemuan yang akan kita hadapi di besok harinya kayak gitu terima kasih itu aja yang bisa saya ambil yang bisa saya sampaikan kesimpulan dari penjelasan kuis ini Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih saya suka nih semangatnya ketua kelas nih ya yang lain juga jangan kalah semangat sama ketua kelasnya ini ya jadinya gini ya otomatis kalau teman-teman sudah mengikuti kuis otomatis kan kehadirannya juga terpenuhi kalau misalnya teman-teman ikut kuis berarti kehadirannya juga terpenuhi jadi dua aspek sudah terpenuhi sekaligus jadi emang-emang loh kalau misalnya enggak bisa apalagi sekarang daring kalau misalnya di rumahnya ada kegiatan bu saya hari ini enggak bisa soalnya ke luar kota gak apa-apa di dalam mobil di dalam bus kalian boleh menghidupkan kamera ataupun di off-kan kameranya tapi ketika saya panggil boleh dibuka mic-nya ya boleh kalau misalnya dalam perjalanan lagi mengerjakan sesuatu sambil mengikuti perkulian ini dipersilahkan selama itu masih patut dan masih layak untuk tampil di kamera jadi kalau misalnya lagi di kamar mandi itu kan enggak baik ya untuk ikut perkulian jadi mohon juga teman-teman di sini bisa menempatkan diri ya menempatkan diri kalau misalnya teman-teman lagi berhalangan kalau misalnya teman-teman lagi perjalanan boleh ikut perkulian di perjalanan meskipun dimatikan kameranya enggak apa-apa asalkan setelah asalkan pada saat saya panggil itu stay ya seperti itu ada lagi teman-teman saya mau nanya ya mbak siapa Fitri Fitri ada Mayanti Fitri ada Mayanti siapa mbak ya katanya kalau UAS bisa mengguna bisa melalui presentasi gimana cara menyempakainya apa lewat Zoom juga atau lewat yang lain banyak media yang bisa kita gunakan pada saat banyak media yang bisa kita gunakan nanti saya akan share teman-teman ada tugas kelompok itu sebagai tugas UTS nya misalnya jadi setiap mahasiswa dari masing-masing kelompok itu harus berperan misalnya ini sebagai pemateri ini sebagai penjawab apabila ada yang ingin bertanya misalnya jadi setiap mahasiswa yang berbicara setiap mahasiswa yang aktif lah itu akan mendapatkan nilai ya kan medianya bisa saya fasilitasi menggunakan Zoom atau presentasinya nanti by video iya bu makasih jadi nanti diunggahnya di account youtube masing-masing misalnya ataupun kita live langsung seperti ini tapi lebih baik live seperti ini ya kalau presentasi karena biar euforia mahasiswa di dalam kelasnya itu kerasa karena kalau misalnya presentasi di menggunakan video itu kan sulit untuk bertanya secara langsung tapi tidak apa-apa sebagai alternatif saja kalau misalnya kedepannya ada yang kurang-kurang nanti saya akan pikirkan masalah media yang nanti akan digunakan seperti itu Mbak Fitria Mbak Fitria ya iya bu makasih sama-sama yang lain ada lagi silahkan mas waris itu waktu presentasi boleh lihat buku gak bu boleh boleh lihat buku tapi pada saat nanti teman-teman yang lain ada yang ingin menanyakan di luar buku harus bisa jawab loh siap bu ada lagi mas waris gak ada bu cuman itu jangan bu izin bertanya saya bu untuk yang apa kerja kelompok itu ditentukan oleh dosennya apa dari mahasiswa bu nanti kalau saya ya kalau saya nanti saya yang akan pilih jadi biar rata cowok-cewek gak melulu cowok cowok semua cewek-cewek semua enggak jadi semuanya biar rata biar saling kenal gak hanya misalnya Mbak Fitria Anies deketnya Mas Rizal seperti apa bisa aja Mas Rizal ini pinter di bidang IT-nya dia itu bisa mengoperasikan ini-ini-ininya jadi saling bertukar pikiran kalau sudah sama tahu sama temen deketnya ya kita cuma taunya oh Mbak Rizky Amalia ya di bidang ini gitu kalau misalnya sama Mas Rizal tadi belum tentu Mbak Rizky Amalia juga menguasai yang dikuasai oleh Mas Rizal gitu loh jadi biasanya itu kalau saya kalau tugas kelompok dari saya itu saya menentukan ya Bu terima kasih Bu sama-sama Mbak Fitria lanjut yang lain Ibu mau tanya silahkan Mbak Anishya maaf Ibu kalau selama-selama ketika persikasi kelompoknya itu tidak bisa jawab tanyakan dari teman-teman apakah Ibu akan bantu saya bantu pasti dibantu Mbak kalau misalnya pun jadi gini jangan pas misalnya Mbak Anishya satu kelompok sama Mas Tol Amir misalnya lalu Mbak Anishya nggak bisa jawab pertanyaan Mbak Anishya pasti bisa jawab karena setiap gini ya argumentasi hukum itu kan diperlukan ya argumentasi hukum itu asalkan ada dasarnya meskipun jawabannya Mbak Anishya itu salah atau keliru nanti akan saya sempurnakan jadi asal dijawab dulu saya ingin tahu cara berfikirnya Mbak Anishya gitu loh jadi jangan nggak menjawab kita itu punya pikiran jadi kita harus apa ya kita bisa mengelola cara berfikir kita kita paling tidak bisalah menjawab gitu loh meskipun itu salah jangan diem saja gitu loh seperti itu ya ketika ditanyakan itu jangan maaf saya nggak tahu maaf saya itu di luar materi saya jangan dulu maksudnya nah kalau misalnya itu baru tidak sesuai dengan materi itu nanti akan saya luruskan biasanya masa iya misalnya Mbak Anishya itu materinya itu tentang hukum pidana terus yang nanya tentang hukum perdata kan nggak nyambung ya kan itu nanti biasanya saya perbaiki dan saya ralat saya bantu gitu loh sama-sama Mbak Anishya ibu saya mau bertanya silahkan Mas Nadifa ya misalkan ibu ya kan kita presentasi kan terdiri dari kelompok ya bu misalkan lima kelompok lima anggota lima anggota nah misalkan presentasi itu dilakukan di zoom ya bu dan ada dua orang atau tiga orang yang terkendala masuk zoom itu gimana bu kan jadi kita berkurang kalau misalnya terjadi seperti itu itu kan biasanya kan saya tanya dulu konfirmasi dulu kenapa dia nggak bisa hadir ya kalau misalnya dia nggak bisa hadir ya otomatis gimana ya nilainya juga akan berkurang dia teman-teman yang lain presentasi sedangkan dia nggak presentasi ya nilainya berkurang meskipun dia itu mengumpulkan hard copy-nya misalnya dia mengumpulkan makalahnya misalnya tapi dia nggak presentasi nilainya akan saya kurangi gitu kalau misalnya pun kesulitan masuk zoom kesulitannya kenapa apakah dia ada acara atau memang sinyal nah kalau sinyal nanti saya akan kasih kebijakan lain biasanya itu akan saya kasih tugas tambahan untuk melengkapi atau untuk melengkapi nilai yang berkurang tadi karena tidak bisa presentasi seperti itu ya mas Nadeva terima kasih bu sama-sama mas lanjut yang lain saya ingin bertanya kan ada beberapa komponen di UTS itu maksudnya beberapa seperti yang ibu katakan tadi seperti ujian tulis seperti oral eczem ujian ya modelnya modelnya bu seperti oral eczem seperti ujian ujilisan gitu secara itu yang presentasi masuk ke ujilisan apa gimana bu yang presentasi itu gini mas misalnya seperti ini ya minggu depan kita UTS dia memakan ya minggu depan kita UTS UTS nya adalah mengerjakan membuat makalah dan presentasi saya setakan seperti itu biasanya ya kalau misalnya saya umumkan saya UTS mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas 2021a dilaksanakan dengan dengan mengerjakan tugas makalah disertai presentasi nah presentasinya itu masuk ke nilai UTS mas karena itu sudah waktunya UTS karena dipresentasikan pada saat UTS gitu loh oh iya iya ibu paham paham terima kasih ibu atas penjelasannya sama-sama mas ibu maaf saya siapa mbak siapa mbak Rizky ya Rizky ya ya silahkan mbak berarti untuk UAS itu tergantung dosennya ya bukan kayak SMA langsung ada soalnya gitu oh enggak karena kita gini mbak UAS ya kalau pada saat pandemi ini UAS itu dilaksanakan sebagaimana kebijakan dari masing-masing dosen pengampul kalau dulu pada saat luring masih tatap muka itu kebanyakan yang digunakan oleh dosen adalah ujian tulis tapi karena saat ini daring ini semuanya diserahkan kepada masing-masing dosen baik itu UTS ataupun UAS itu boleh dilaksanakan tidak hanya ujian tulis saja nah biasanya ini lagi ya informasi kalau UAS itu waktunya sudah dijadwalkan oleh universitas jadi semuanya sesuai kalender akademik kalau misalnya di Januari Minggu pertama tahun 2022 itu kan sudah pelaksanaan UAS ya nah UAS itu itu pelaksanaan UAS penyetoran nilai lalu revisi nilai perbaikan nilai itu dilaksanakan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan oleh universitas kalau UTS itu memang sesuai dengan kalender akademik juga tapi kadang ada dosen yang melaksanakan UTS itu lewat dari kalender akademik karena satu dan lain hal misalnya bisa nggak apa-apa Mbak jadi kalau UAS ini hanya jadwalnya yang dikelola oleh universitas atau dan juga fakultas tapi metode model UASnya tetap diserahkan kepada masing-masing dosen pengampu gitu Mbak Rizky Amalia iya Ibu makasih Ibu sama-sama wah keren ya kelas ini udah mulai aktif semua jadi paling tidak yang paham itu nggak hanya satu orang nggak hanya dua orang jadi semuanya disini saya harap bisa memahami apa yang saya sampaikan di forum kelas pada tatap muka yang pertama ini meskipun saat ini kita masih kontrak kuliah tapi disini juga sudah mulai paham jadi strategi apa nantinya yang teman-teman bisa persiapkan untuk mendapatkan nilai terbaik di mata kuliah pengantar ilmu hukum ini ya semangat buat teman-teman kelas 2021 A saya harap di mata kuliah yang lain juga seperti ini semangat seperti ini karena sekarang sudah berakhir ya mata kuliah PIH boleh saya akhiri atau masih ada yang ditanyakan lagi boleh di akhir oke terima kasih terima kasih bu terima kasih buat semangatnya teman-teman kelas 2021 A saya suka kelas ini sampai jumpa semoga kita segera ketemu di tatap muka di dalam kelas ya amin 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 waalaikumsalam 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 terima kasih